Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Kopter Mobile. Dan pada video kali ini kita akan mengulas kembali sistem komunikasi khususnya untuk klub otomotif ya, terutama kendaraan roda empat atau mobil. Tapi sebenarnya untuk klub-klub motor juga bisa saja, terutama pada acara-acara kegiatan-kegiatan di luar kota ataupun sejenisnya ya. Dan kita akan lebih fokuskan, walaupun sebelumnya kita udah pernah bikin juga, kita akan lebih fokuskan pada suatu skenario yang akan kita bahas. Tonton terus, jangan lupa subscribe, like, and share. Oke? Oke. Baik, jadi skenario-nya adalah mungkin teman-teman juga sudah menggunakan macam HT ya, ketika turing ataupun ada kegiatan untuk koordinasi dan lain sebagainya. Entah itu sewa ataupun punya inventari sendiri ya. Sebenarnya ini juga sudah cukup untuk di lapangan atau on location ya, atau pada saat trip itu. Bahkan mungkin apalagi yang sudah menggunakan rig, antena, larsen gitu kan, wah lebih mantep lagi ya. Nah, tapi permasalahannya adalah, barangkali kan ada anggota komunitas ataupun anggota klub yang tidak bisa ikut kegiatan tersebut karena ada halangan padahal pengen ikut. Dan dia ingin mengikuti, walaupun tidak ikut ya, tidak ikut aktivitasnya atau tidak ikut turingnya, tidak ikut kegiatannya, tapi ingin mengikuti keseruannya gitu kan. Bahkan bisa berkomunikasi dari jarak jauh gitu kan, karena ini kan terbatas ya, HT RIGM pakai antena larsen ya terbatas. Nah, bagaimana caranya untuk suatu kasus seperti itu? Jadi ketika ada suatu kegiatan, turing, ataupun apa itu ke suatu tempat di luar kota yang sudah tidak terjangkau lagi oleh handy transiper atau radio komunikasi, tapi masih bisa terpantau dari kejauhan, oleh keluarga ataupun anggota yang ingin mengikuti keseruannya, bahkan bisa berkomunikasi juga ke rekan-rekan yang menggunakan handy transiper ini. Nah, caranya adalah menggunakan alat ini, namanya interface. Memang kita butuhkan satu set ya, anggap saja ini sebagai monitornya, ini user ya. Kemudian ada satu mobil ataupun satu station yang dia memang khusus untuk gateway ini. Lebih bagus memang pakai antena larsen ya, pakai antena eksternal gitu kan. Ini, berarti ada tiga ya yang kita butuhkan alatnya, kemudian radio gateway-nya, bisa HT bisa RIG, gitu kan. Tapi untuk portable ini hanya bisa untuk HT saja, terutama HT Cina. Kemudian, satu lagi adalah server ya, dan yang kita gunakan kali ini adalah server Teamspeak 3. Nah, ini tiga komponen ketika kita ingin mewujudkan apa yang disampaikan tadi ya, kasusnya ya, skenario-nya ya. Demikian, bentar ya, kita buka dulu. Nah, ini ya, kita pakai server ini. Sebelumnya sudah kita setting dulu. Jadi si radionnya sudah kita setting, kita pasangkan dulu ya. Sebentar. Ini tinggal dicolok saja. Kemudian ke HP-nya juga kita colokin. Sip. Sebelum itu kita masuk ke server-nya. Ini nyalain dulu. Ya, nyala ya. Kemudian kita masuk. Nah, ini sudah masuk nih. Sudah masuk kebetulan lagi ada yang komunikasi. Frekuensinya disamakan. Jadi skenario-nya begini. Kita lagi, ini anggap saja ini lagi touring nih. Lagi touring. Begitu kan. Kemudian, nanti salah satu anggota, ini anggap saja nih, yang sedang touring itu atau sedang melakukan trip atau kegiatan ya, menggunakan handy transiper atau radio rig ya. Ini nanti saya akan komunikasi dari sini. Kebetulan, nanti yang akan muncul itu dari jauh-jauh nih. Katakanlah dari keluarga kita atau anggota komunitas, dari chapter-chapter yang lain juga ingin ikut memantau. Sekaligus berkomunikasi ya. Kita langsung ya. Ini saya coba praktekan. Radio cek. 123-321. Kebetulan saya monitor juga. Pakai radio android. Begitu kan. Nah, ini radio android. Roger, termonitor. Om Dhani, Om Awang, apa monitor? Modulasi saya menggunakan Hotel Tenggo. Bahwa utang UP5R lagi touring ini. Ceritanya lagi touring ke suatu negara, suatu daerah atau suatu tempat wisata. Bagaimana diterima Om Dhani di Sumatera Utara Porsia? Eh, Medan ya, Gini Medan ya, ganti. Sudah, tahun 85 di Porsia baru masuk rumah. Demikian, bagus. Bagus. Lepasnya, and continuous. Dengan jintik, ikat, analog. Demikian, Om Gilang. Siap, aku udah pamit sama Om Awang mau lihat dulu, bisa. Siap, Om Awang ya, Om Gilang. Terima kasih telah menikmati ya. Aku selesai berdua ya. Enggak. Roger, Roger. Ya, Om Dhani yang ada di Porsia, Toba, Sumatera Utara. Kembali Gilang di Tasikmalaya nih. Sedang touring ceritanya nih. Skenaryonya nih. Lagi touring ke suatu wilayah. Cuma Om Dhani sebagai anggota komunitas atau klub otomotif tidak bisa ikut karena ada urusan. Tapi masih bisa memantau komunikasi yang sedang ikut touring. Begitu ceritanya. Silahkan Om Dhani diselesaikan dulu. Dipenuhi dulu kewajibannya langsung ya menuju ke Mataram ini. NTB Bang Awang yang tidak bisa ikut touring ini. Bagaimana keterima di Mataram, Ganti? Roger. Sudah bilang yang ada di Tasikmalaya. Ini yang di Mataram ini menggunakan Android ya? Touringnya. Lalu server. Itu terantar di internet. Atau katoliknya Maspar. Itu kan. Kan Maspar sudah di. Ini untuk terima yang dari jauh-jauh. Melalui Android. Disambungin ke radio. Nambunglah ke sini. Begitu juga sebaliknya. Jadi kegiatan ini, sistem komunikasi ini bisa terpantau juga dari manapun yang penting ada internet. Begitu. Demikian saya gila. Dan news. Roger, gantinya diterima Bang Awang yang ada di Mataram, Nusa Tenggara Barat kembali gilang di Tasikmalaya yang lagi touring ini. Touring virtual. Skenario Bang Awang ini. Lagi sandiwara ceritanya kan. Lagi sandiwara untuk memperkenalkan sistem komunikasi Mission Critical. Khususnya untuk teman-teman yang hobi otomotif gitu kan. Kalau mobil atau komunitas mobil atau motor juga bisa. Jadi anggota-anggota yang tidak bisa ikut hadir ataupun barangkali tidak bersama keluarga. Tapi keluarga juga ingin memantau pergerakan, keseruan, mengikuti suasana yang lagi touring. Bisa dipantau dari manapun. Karena kalau lagi touring kan mungkin menggunakan radio analog kan. begitu ganti. Kalau soal kualitas audio itu terdantung kita berkomunikasi dengan yang berapa gini potong. Sudah sampai mana sampai dengan rekan yang tidak ikut. Karena ada sesuatu hal yang harus didahulukan. Maka mereka pun tahu bahwa ini, kita punya di sini pantai ya. Dan lagi nasfal sekarang ini saat ini ada yang malam. Terlalu lagi diperjalanan. yang tidak. Jadi saya jelaskan. Kebetulan ini, tadi siang di tempat makan, di tempat makan, di satu tempat di warung ini, saya jelaskan. Sekelompok, apa namanya, klub, tes pamitik, bukan tes padatun. Nah, ini saya jelaskan. Ternyata betul-betulnya nanti tanggal berapa ini? Terkentu mau touring itu magelang. Dalam rangka ini. Apa ya? Ternyata betul-betulnya mereka bagaimana? Ternyata betul-betulnya analog. Tidak. Tampang saja. Di satu mobil itu taruh saja satu yang memancakkan dari hati yang kami takit ke lakan-lakan yang tidak ikut. Kita tahu posisi kemana, sekarang lagi ngapain. Tugger, kena TOT bangawang. Kena TOT di sini dikasih TOT. lanjut. Tugger, 90 detik, 90 detik biar tidak terlalu panas untuk ke bofeng-nya. Karena kan memang lebih cenderung untuk dimonitor analog, untuk dimonitor dari kejauhan malu di Android. Jadi Android-nya lebih cenderung untuk memonitor. Ya, sesekali masuk bisa barangkalikan mengikuti pembicaraan atau komunikasi yang sedang melakukan perjalanan. ceritanya begitu bangawang. Oh, mantap itu. Nah, itu kan. Jadi kadang-kadang kalau nggak dikasih contoh, nggak dikasih praktek, gitu kan, orang-orang nggak kebayang bangawang. Nah, makanya kita bikin lagi videonya nih, ganti. Oke, jadi begitu ya. Saya kira sudah jelas kalau ada pertanyaan. Silahkan komen di bawah. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.